Kasus 40 tenaga medis di RSUD Ngudi Waluyo yang terkonfirmasi positif COVID-19 ternyata banyak mengundang simpati masyarakat. Dukungan terus berdatangan dari berbagai pihak dan elemen. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Blitar Rianto yang membuat video dukungan bagi para medis yang sedang menjalani isolasi. Tak hanya itu, Rianto juga meyakinkan masyarakat agar tidak takut untuk berobat ke RSUD Ngudi Waluyo. Bupati Blitar tersebut meyakinkan masyarakat bahwa RSUD Ngudi Waluyo telah diseterilkan. Sementara itu, Polres Blitar Kota juga memberikan dukungan berubah obat dan rempah-rempah bagi para tenaga medis yang positif COVID-19. Tak hanya pejabat dan polisi, masyarakat umum juga beramai-ramai mengunggah foto dengan tagar, safe Ngudi Waluyo di media sosial. Harusnya kita memberikan dukungan buat dokter dan perawat yang terjangkit COVID-19. Karena menurut saya kalau misalkan dia dikusirkan, jadi nanti semakin down gitu loh. Jadi harus memberikan dukungan penuh buat mereka supaya segera segera. Banyaknya dukungan dari masyarakat ini disebabkan karena sempat adanya stigma negatif di masyarakat sekitar tempat tinggal tenaga medis. Warga yang rumahnya berdekatan dengan tenaga kesehatan yang positif COVID-19, khawatir dan takut jika mereka tertular. Menanggapi hal itu, pihak rumah sakit terus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa seluruh tenaga medis yang terkonfirmasi telah diisolasi. Selain itu, seluruh ruangan dan peralatan medis di rumah sakit juga telah diseterilkan, sehingga masyarakat tak perlu takut untuk berobat ke rumah sakit Mudi Waluya Wulingi. Pesan kami kepada masyarakat bahwa justru rumah sakit Wulingi melakukan tracing dengan cepat ini adalah untuk menyelamatkan keselamatan daripada pasien yang datang ke sini dan juga keselamatan tenaga yang ada di rumah sakit. Karena itu, harapan kami masyarakat lebih percaya dengan kondisi rumah sakit dan jangan takut untuk datang jika memang perlu pelayanan di gawah darurat, ke IGD, dan di poli. Hingga kini sudah ada 40 tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terdiri dari 7 dokter, 18 perawat, serta 15 tenaga administrasi. Seluruhnya merupakan orang tanpa gejala dan sudah diisolasi di rumah sakit.